Sebelum sidang Dewan Kamanan PBB membahas perang Israel Hamas, Menlu RI Reto Marsudi bertemu dengan Menlu Otoritas Palestina Riyad Al-Maliki membahas konflik di Gaza. Kepada VOA, Menlu Palestina menghargai konsistensi dukungan Indonesia. Sementara mengenai penolakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap solusi dua negara, Riyad Al-Maliki mengatakan ini bukan hal yang baru. Selain Menlu Otoritas Palestina, Menlu RI juga bertemu dengan Menlu Austria, Alexander Schallenberg. Di PBB, Austria lebih mendukung posisi Amerika Serikat dan Israel yang menolak gencatan senjata permanen dan memfokuskan pada pembebasan Sandra. Inilah debat ketiga dalam Dewan Kamanan PBB semenjak perang Israel Hamas pecah pada bulan Oktober 2023 lalu. Dan untuk ketiga kali pula nyalah, Menlu RI Reto Marsudi memberikan pernyataannya di debat Dewan Kamanan PBB ini. Reto Marsudi pada debat kali ini memberikan pernyataan untuk mengingatkan kepada anggota Dewan bahwa Dewan Kamanan memiliki mandat untuk menjaga dan memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, anggota Dewan diingatkan bahwa resolusi lembaga PBB ini bersifat mengikat. Pertanyaan tersebut memang sengaja saya sampaikan ke Dewan Kamanan karena saya melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina namun tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar. Saya juga menyampaikan kemana Palestina harus mengadu jika di KPPB selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri. Indonesia seperti mayoritas anggota majelis umum lainnya menyerukan gencatan senjata permanen. Ini akan menjadi game changer untuk segala hal. Yang paling penting, ini akan menyediakan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, memulai upaya rekonstruksi pasca konflik dan proses solusi dua negara. Sejak 7 Oktober 2023, beberapa draft resolusi mengenai Gaza digulirkan di Dewan Kamanan. Tapi hanya dua yang akhirnya disahkan. Yang serukan pembebasan Sandra dan jeda-jeda kemanusiaan serta penyaluran bantuan kemanusiaan darurat bagi warga Gaza. Dari Markas PBB di New York, Renny Ujaksana dan Team VOA.